Coba dilakukan oleh Winry Elbow keras sekali Strikingnya Winner dikurang Tetapi groundnya luar biasa Satu tendangan Kita lihat disini Oh satu logik keras Disusul Sudah berdarah kita lihat Groundnya sudah berdarah sekali Apakah ini akan ada Pembalik Ya dia reverse Kakinya memang luar biasa Satu logik Seperti yang tadi Bung Wison Katakan bahwa Apabila kepalanya terlepas Dan membahas itu berbah Dan klien zinimun Ada ancaman takedown Oh Bung lantuan Winnah di terjatuh Kita lihat Ya Bilih pasul lesan Dan juga Tampun saya kata di high kick Satu Tampaknya sudah full defek Tap out Tampun Coba takedown Terjual itu Apa yang terjadi Bung? Bung lantuan Petarung Indonesia pertama yang dikontrak UFC JK Saragi Memberikan semangat untuk 5 petarung Indonesia yang akan mengikuti Road to UFC musim kedua JK berhasil mendapatkan kontrak dari UFC dengan 5 pertarungan Hal itu berkat penampilan impresifnya di babak Road to UFC sebelumnya meski kalah dari Anshul Jubli pada partai final Pencapaian tersebut tentunya akan menjadi motivasi bagi 5 petarung Indonesia lainnya yang akan mengikuti event Road to UFC Mereka adalah Windri Patil 5 Mereka adalah Windri Patil 5, Reza Arianto, Ebrahim Ginting, Ronald Siahaan dan Billy Pasulatan Turnamen Road to UFC musim kedua akan digelar pada tanggal 27 Mei tahun 2023 mendatang Yang nantinya akan berlokasi di negeri tirai bambu China Mengetahui ada 5 petarung Indonesia yang akan mengikuti Road to UFC JK Saragi merasa senang dan memberikan beberapa motivasi untuk mereka Dikutip dari bola sport, JK Saragi mengatakan Ayo kita berlatih keras, kita berjuang untuk merah putih Kita tunjukkan kepada dunia bahwa petarung Indonesia itu layak diperhitungkan di kancah internasional Yang terpenting harus banyak event-event MMA di Indonesia agar seluruh dunia bisa melihat Sehingga promotor-promotor bisa menggiring agar petarung MMA Indonesia bisa masuk event internasional Orang luar ini rata-rata memang petarung fokus bertarung, beda sama fighter kita dari Indonesia Kita harus punya sampingan, fighter Indonesia tidak bisa hidup dari atlet karena minimnya perhatian Ungkap JK Saragi Menurut teman-teman, setujukah kalian dengan pendapat JK Saragi Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Terima kasih 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 Terima kasih